Seperti inilah rumah milik Muhammad Taufik, korban ledakan petasan di desa Polarojo, kecomatan Babatan Ponrogo yang terjadi pada Sabtu malam. Babin Kamtip Mas Polarojo, Polsek Babatan, Bripkap Lutfi mengatakan, dari keterangan warga setempat, korban memang suka melakukan eksperimen-eksperimen dengan menggunakan bahan kimia. Keluarganya juga sudah pernah mengingatkan pemuda 21 tahun tersebut untuk tidak bermain-main dengan bahan petasan. Namun yang bersangkutan tetap membuat petasan secara sembunyi-sembunyi. Kita beresperimen terkait dengan kimia, maka dari itu kita juga agak keselolongan dengan informasi dari masyarakat. Dan memang si orang ini memang pendiam, dari lingkunganmu juga tidak tahu. Jadi ini memang dia buatnya, buat dia sendiri atau digital atau bagaimana? Biasanya buat dia sendiri, seperti kayak dia buat pukuk. Jadi kalau dia di pertanian itu sering juga per eksperimen pukuk itu buat sendiri. Akibat ulahnya, korban mengalami luka parah di bagian tangan, muka, dan kedua kakinya. Lutfi dibawa ke RSUD Dr. Harjono Ponrogo untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara insiden tersebut saat ini masih didalami Polres Ponrogo. Ega Patria, JTV Ponrogo